Halo guys, kembali dengan saya Sukmawijalikmah di channel top kami, Sukmawijalikmah Kik, jadi Jumatan nggak, Kik? Ya, jadilah, ayolah Ayo, Kik Ayo, Kik Bentar ya Itu apaan, Kik? Kok wanginya enak banget sih? Ini, minyak kasturi, ini minyak harap ibadah Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling sukai Rasulullah Tadi hadis diwayat Rasulullah Nah, ini, minyak ini juga non-alkohol Dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih Beli dong, nih, belinya di sini nih Ini ada di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, ini Ketika aja minyak air minyak harap ibadah, itu banyak tuh pilihan Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah rumus Nah, kali ini bukan ilmu dari Timur Tengah yang saya akan bahas Tetapi ilmu Jawa Nah, ini seru nih kali ini, beda dari yang lain ya Jadi, kalau misalkan di ilmu Timur Tengah Kita akan adaman dengan istilah Falakiyah Atau ilmu Perpintangan Nujum Nah, ternyata di ilmu Jawa itu sebenarnya juga ada gitu Cuman, memang saya tidak pernah bahas Karena selama ini saya hanya fokus pada ilmu-ilmu Timur Tengah Namun, mulai mungkin sekitar bulan lalulah Saya mungkin sudah, kalau misalnya teman-teman yang ikuti saya Saya sudah mulai meluas gitu Saya mulai mengeluarkan ilmu-ilmu kesepuhan yang dulu pernah saya pelajari Dari Al-Mahum Abah, Pak Leabu Ya, dan Di sini saya juga akan sedikit Mulai membahas kembali Mengulik kembali Membahas kembali tentang Ajaran-ajaran dari Pak Leabu dulu gitu Al-Mahum, dengan Al-Mahum Abah dulu Tentang Keilman-keilmuan Sifatnya kesepuhan Gitu Jadi, sebenarnya buat teman-teman semua Sebenarnya kalau misalkan Pengikut saya Atau misalkan pengikut Subhawajal Hikman Baik dari Instagram Maupun dari Youtube gitu ya Sebenarnya kalian Bisa atau ada murid-murid saya gitu Itu kalian juga bisa gitu Pilih mau Ilmu yang dari Timur Tengah Sesuai dengan Falakiyah Atau mau ilmu-ilmu kesepuhan Tapi kalau misalkan saya lagi menjelaskan Ilmu-ilmu kesepuhan Otomatis ini Benang merahnya Ini Validnya Dengan amalan-amalan kesepuhan juga gitu Jadi Harus seimbang Jadi kalau misalkan Misalkan ilmu-ilmu yang dari Timur Tengah Maka gunakanlah Perbintangan Falakiyah Tapi kalau misalkan ilmu-ilmu kesepuhan Gitu ya Itu gunakanlah Apa Perhitungan-perhitungan kesepuhan gitu Agar Sinkron gitu Maksudnya gitu Oke Jadi disini sebenarnya Ini sebenarnya sifatnya rumus ya Jadi ini benar-benar teman-teman harus perhatikan Jangan sampai miss gitu Karena memang ini agak sedikit rumit gitu Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti gitu ya Ilmu perbintangan kali ini Sebenarnya lebih condong untuk Pada waktu kita menggunakan ilmu mahabah Menggunakan ilmu mahabah Atau ilmu pengasihan Atau ilmu pemikat gitu ya Nah Ini ada dua Pada waktu kita mewiritkan ilmu mahabah Atau pemikat Atau kita menggunakan ilmu itu Gitu ya Nah kalau dalam Apa Ilmu Apa Apa namanya Ilmu hikmah Atau ilmu timur-timur tengah Biasanya kita memang hanya menghadap ke Qiblat Tidak semua sih Tetapi Apa namanya Mayoritas 98% Wiritan itu menghadap ke Qiblat Namun ada juga beberapa keilmu dari ilmu hikmah Seperti kita harus menghadap ke barat Bukan menghadap ke Qiblat ya Ada juga menghadap ke utara dan sebagainya Cuma 98% menghadap ke Qiblat Tapi kalau misalkan ilmu kasepuhan Itu tidak terpatok pada Qiblat sebenarnya Gitu Hanya saja Kalau misalkan kita sebagai umat muslim Memang kita Patokannya Qiblat Makanya rata-rata kita Hanya Menyalankan untuk teman-teman itu Fokusnya ke Qiblat Namun disini saya akan sedikit membongkar sedikit Tentang bagaimana Menggunakan ilmu mahabah Melalui arus energi Jadi Kalau dalam Ilmu kasepuhan Itu kita juga mengenal Namanya sistem energi itu Kalau dalam Chinese itu namanya Feng Shui Jadi Setiap arah Arah angin Arah arus angin gitu ya Seperti barat laut Timur Tenggara Segala macamnya itu Itu memiliki energi masing-masing Dan itu Apa namanya Bersinkronisasi Atau berhubungan Erat Dengan hari Atau pasarannya Gitu Oke Langsung aja ya Kita bahas Tentang struktur arah Memfungsikan mahabah Agar mahabah kita itu Kiliman mahabah Atau wiritan mahabah kita itu Bisa seratus kali lipat Atau seratus persen Berfungsi Atau Wiritan Wiritan Alpat Atau kiliman mahabah Yang kita bacakan itu Bisa Joss Bisa lebih Maksudnya Fungsinya itu tuh Hasilnya keluar secara seratus persen Secara sempurna Secara Secara maksimal Gitu ya Maksimal Nah Jadi Kalau misalkan teman-teman Biasanya Wiritan hanya menghadap ke Barat laut Atau kita katakan Qiblat gitu ya Ini kalau misalkan Kita menggunakan ilmu Perbintangan dari Kejauh Kasepuhan Itu dia Perharinya itu Ada Apa namanya Perharinya itu Berbeda-beda gitu Oke Saya akan bacakan ya Satu-satu Bisa dicatat Atau bisa Di Diperhatikan Secara Disimak dengan baik ya Saya mulai dari hari minggu Hari minggu itu Kalau dalam Kasepuhan itu kan Mereka mengenal Namanya naga Ya ada naga lah Mitologinya Hewan mitologinya adalah naga Jadi naga itu Harinya Berada di sebelah selatan Kalau hari minggu itu Naganya di sebelah selatan Jadi ujung tombak Naasnya Berada di selatan Yang menghadap Menghadap ke utara Pantangannya Dari arah utara Jadi pada waktu kita hari minggu Itu Kita harus Kalau wiridnya itu Harus menghadap ke utara Jadi posisi kita itu Di selatan Ya teman-teman ya Jadi hari Naganya itu di sebelah selatan Jadi ujung tombak naasnya itu Hari Naas hari itu berada di selatan Menghadap utara Kita selatan menghadap utara Pantangannya dari arah utara Jadi Kita jangan Wirid itu dari utara ke selatan Gitu Jadi kalau itu Kalau misalnya kita wiridnya hari minggu Kalau misalnya teman-teman Scario Kita menghadap utara Hari selatan Jadi itu Begitu juga Kalau misalkan Teman-tenan Wiridnya hari selasa Selasa subuh Misalnya jam 2 pagi Atau jam 1 pagi Atau mulai jam 00 Itu Teman-teman diezang menggunakan Hari selasa Sifatnya Oke Itu Berikutnya adalah hari senin Hari senen itu Nagaharinya berada di arah Di arah Barat Daya ujung tombak naasnya naas hari itu menghadap arah timur nah berarti kalau arah timur laut, sorry, arah timur laut berarti kita harus posisi kita itu di barat daya barat daya itu di arah barat sama selatan barat sama selatan, jadi lawan kita timur laut, timur laut itu antara timur dan utara itu kita menghadapnya kesana, jangan kita dari timur laut menghadap ke barat daya itu kita lawan arus namanya lalu hari selasa itu naga harinya berada di sebelah barat ujung tombak naas hari berada di daerah timur nah, jadi kalau misalkan hari selasa kita harus wiridnya di kondisinya kita itu posisi di barat dan kita menghadapnya ke timur kita wiridnya itu menghadap ke timur dan kalau misalkan untuk hari rabu, naga harinya berada di sebelah barat laut, barat laut itu berarti sekitar barat dan utara barat laut berarti ujung sorry, ujung tombak naas hari menghadap tenggara nah, tenggara jadi jangan sampai kita wiridnya dari tenggara ke barat laut jangan berbalik ya, jangan berbalik ya teman-teman ya lalu hari kamis, kamis itu naga harinya berada di sebelah utara lalu hari kamis naga harinya berada di sebelah utara ujung tombak naas hari menghadap arah selatan, berarti kita wiridnya dari utara ke selatan jangan dari selatan ke utara ya hari jumat, hari jumat itu naga harinya berada di sebelah timur, ujung tombak naas hari menghadap arah barat Nah, arah barat itu merupakan pantangan arah Jangan sampai kita wirid dari barat ke timur Mestinya dari timur ke barat Lalu yang terakhir adalah hari Sabtu Hari Sabtu itu naga harinya berada di sebelah Tenggara Ujung tombak naas hari menghadap arah barat laut Merupakan pantangan arah Jadi kalau misalkan hari Sabtu itu Berarti kita harus wiridnya di daerah Tenggara Tenggara itu timur dan selatan Antara timur dan selatan Pertengahan timur dan selatan Nah, ujung tombak naasnya hari menghadap arah barat laut Barat itu depannya Dan jangan sampai kita kebalik Nah, itu posisinya seperti itu Kalau misalkan kita Itu kan berdasarkan hari ya Tetapi kalau misalkan kita berhitung Berdasarkan apa itu namanya Letak posisi dalam kurung waktu 5 hari Yang ada Kliwon Legi Pahing Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kalau nggak salah ada 5 ya Nah, kalau misalkan dalam 5 itu Itu ada Ada ininya teman-teman Ada kiblatnya Kalau Kliwon itu kita saat harinya jatuhnya di tengah Kalau Legi Legi itu saat harinya jatuh di selatan Kalau Pahing Pahing itu jatuh harinya di barat Kalau misalkan Pon Saat harinya jatuhnya di utara Dan Wage saat harinya jatuhnya di timur Maksudnya apa? Kita posisi wiridnya Posisi wiridnya itu di situ gitu Jadi kalau misalkan enaknya pada waktu di Kliwon Itu kita bisa menghadap kemana aja Karena sifatnya di tengah Gitu ya Nah, itu adalah posisi-posisi Yang mana kita bisa memwiritkan ilmu-ilmu mahabah Ilmu-ilmu pelet pengasihan Itu kalau misalkan ilmu kesepuhan Ilmu-ilmu kesepuhan ke Jawa Khususnya Jawa ya Itu bisa menggunakan Tata cara perbintangan ini gitu Supaya ilmu mahabah yang kita Kita wiridkan atau kita amalkan Itu bisa mencapai tingkat maksimal Begitu juga saat kita mau menggunakan Pada waktu kita mau Mengenyatukan dua insan Si A dan si B Atau saya mau menarik hatinya si B gitu ya Si A begitu ya Itu kita wiridnya ikutilah Arah matangin ini gitu Insya Allah Dia menggunakan Dari keiluman tersebut Dari energi keiluman tersebut Dia akan mengikuti arus hari Arus energi hari Sehingga kiriman Apa namanya kita Kiriman-kiriman mahabah Atau pemerintah itu jauh lebih cepat Ibaratnya Bekerjanya lebih cepat lah Karena dia tidak Melawan arus gitu Dia mengikuti arus Energinya Di waktu itu Gitu Ya teman-temannya Dan Dan inilah biasanya Memang digunakan Sama orang Para ahli-ahli kesepuhan Yang memang kesepuhan kuno ya Kesepuhan-kesepuhan Orang-orang kesepuhan-kesepuhan Yang sudah Maksudnya sudah Sepuh udah tua gitu ya Yang mengilmu orang-orang Yang memang Ilmu kesepuhan sudah tua Dan ini saya juga dapatkan Dari Pali Abu Maksudnya dari Salah satu alamah guru saya Pada waktu dulu saya belajar Ilmu kesepuhan Memang seperti ini Cara mengamal Jadi tidak harus menghadap Qiblat dulu Kadang-kadang saya Wiritnya warah putara lah Kadang-kadang saya Wiritnya warah selatan Tergantung harinya apa gitu ya Dan ini saya Apa Sepet baca-baca lagi Waktu itu saya Ulik-ulik lagi Kitabnya Akhirnya ketemu Dan Saya mau berbagi teman-teman Insya Allah Bermanfaat ya Yang bagi teman-teman Yang suka Ilmu yang memulakan Kesepuhan Gitu Nah Kalau misalkan Teman-teman masih bingung Boleh diulang lagi Videonya Pelan-pelan Pelajarin pelan-pelan Insya Allah Lama-lama Kau bisa ngerti kok Ya Oke Sampai disini dulu Buat teman-teman semua Dan jangan lupa subscribe And share video-video kita Dan jangan lupa juga Tonton video-video kita selanjutnya Di channel youtube kita Sukmawijalihmah Oke Sampai ketemu di video selanjutnya See you Bye-bye Kik Jadi Jumatan gak kik? Ya Jadilah Ayo lah Ayo kik Ayo kik Iya kik Tarik Itu apaan kik? Kok minyaknya enak banget sih? Ini Minyak kasturi Ini minyak harap ibadah Minyak kasturi ini Minyak yang paling sukai Rasulullah Dari hadis Dari hadis Nah ini Minyak ini juga Non-alkohol Dan insya Allah Halal Dan juga Kualitasnya bagus nih Si Mita dong kik Beli dong Nih Belinya disini nih Ini ada di Bukalapak Di Shopee Di Tokopedia Ini Ketika jaminak air minyak arab ibadah Itu banyak tuh Bukalapak 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 Iya Bukalapak 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 Bukalapak